Masih dari Jawa Barat, saudara sesosok jenazah perempuan ditemukan dalam karung di dasar sungai di Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi belum memastikan penyebab kematiannya, diduga jenazah tersebut adalah korban pembunuhan. Kami harus mengaburkan gambar demi kenyamanan Anda menonton. Dalam video amatir dari warga, jenazah perempuan dalam karung yang ditemukan di dasar sungai mengembarkan warga kejamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Jenazah korban ditemukan dalam karung di sungai. Penemuan jenazah dalam karung sontak membuat puluhan warga berdatangan untuk melihat langsung ke lokasi. Penemuan jenazah dalam karung awalnya diketahui anak-anak yang hendak memancing. Petugas medis menyebut terdapat sejumlah luka di tubuh korban. Jenazah perempuan tersebut diperkirakan berusia 60-an tahun. Ini untuk identifikasi yang secara generalnya ya, bahwa jenazah adalah perempuan. Petugas medis kelamin perempuan berumur kurang lebih 60-70 tahun. Kemudian ditemukan sudah dalam keadaan busuk, lenyut ya, kurang lebih 3-3 hari. Sebelum penemuan di awal ya. Kepolisian sektor Salopa dan tim Inavis Pores Tasikmalaya telah meminta keterangan saksi. Polisi telah mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Kiai Haji Zainal Mustafa, Tasikmalaya. Dari hasil otopsi yang baru saja selesai dilaksanakan, kemudian disamakan dengan tanda-tanda atau ciri-ciri fisik, ataupun memang biologis daripada korban, ada kesamaan daripada orang yang hilang 2 atau 3 hari kebelakang di tasikot. Alat bukti yang ada, petunjuk-petunjuk awal sudah kita dapatkan, namun hasilnya nanti berdasarkan alat bukti yang lain, nanti akan kami tindak lanjutkan. Kalau barang bukti yang diamankan, apa saja yang sudah diambil? Sementara masih barang bukti yang kita temukan dari korban. Untuk mengungkap penyebab kematian korban, polisi berencana melakukan otopsi. Hingga kini, polisi masih mengumpulkan beberapa saksi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dede Ibin, Kompas TV Tasikmalaya, Jawa Barat